Kalau untuk mencari sebuah perbandingan antara Indonesia dan Malaysia itu tidak akan ada habis-habisnya Jikalau niat untuk menghacurkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia gitu Jikalau niat untuk menghacurkan hubungan antara Indonesia Jikalau niat untuk menghacurkan hubungan antara Indonesia Yang menonton video ini semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya gitu ya Dan buat teman-teman aku yang tidak sengaja video-video aku lewat di beranda youtube teman-teman Dan juga sudah menonton dan sebut aku sampai sejauh ini Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semuanya Semoga Allah membalas kebaikan kalian gitu ya Nah jadi kemarin aku gak sengaja nih ya scroll-scroll youtube ya Gak sengaja dan tiba-tiba aku mendapatkan salah satu video yang akan kita bahas di video kali ini gitu ya Nah jadi disini tuh aku hanya iseng-iseng mengecek Malaysia gitu Nah jadi seperti yang kalian lihat Nah disini tuh aku ngecek Malaysia ya Nah jadi disini ada aku mendapatkan salah satu video gitu geng Nah seperti yang kalian lihat Jadi disini maksud videonya tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan gitu ya Melainkan kita Nah disini Seperti yang kalian lihat disini tuh adalah sangat jauh berbeza Begini perbandingan Jakarta PS Kuala Lumpur gitu Nah jadi disini aku merasa sedikit penasaran gitu ya Kenapa dengan judul harus mengatakan perbandingan gitu Jadi kalau menurut aku pribadi ya admin pribadi Kalau Indonesia dan Malaysia itu dibandingkan seberapa perbandingannya pun gitu ya Kita tetap adalah saudara serumpun dan bagikan hubungan kakak beradik kandung gitu Kita itu tidak bisa dipisahkan gitu ya So jadi buat teman-teman aku yang nonton video ini Jangan mudah terpengaruh dengan ya menghancurkan hubungan kedua negara ini Antara Indonesia dan Malaysia Yang mana Malaysia dan Indonesia ini adalah Yang sudah menjalani hubungan baik dari dahulunya gitu ya Negara tetangga yang paling dekat gitu Dan hubungan persaudaraan yang paling harmonis menurut aku gitu ya Walaupun ada kecekcokan keributan hanya di media sosial gitu ya Tapi aslinya antara Indonesia dan Malaysia Kita adalah saling sayang menyayangi satu sama lain Indonesia dan Malaysia gitu Nah so jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasa lagi Aku juga merasa penasaran seperti apa sih isi videonya gitu ya Apakah sesuai dengan Tapsnail atau dengan sebuah judulnya gitu So jadi buat teman-teman aku yang menonton Ini harus digasibawahi disini tidak ada maksud untuk membandingkan Melainkan disini aku hanya merasa penasaran Seperti apa video di dalam channel dari teknologi popular gitu Nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sudah diperpilih yang ada di bawah Dan bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi geng So jadi mari kita kuatkan uhuah Indonesia dan Malaysia Dan bangun channel ini untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan Malaysia geng Oke jadi seperti biasa Jom langsung aja kita tonton video 321 let's go Kita mau lihat seperti apa videonya dari teknologi Di wilayah Asia Tenggara negara yang bisa dibilang maju yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura Ketiga negara ini memiliki banyak perbedaan Mulai dari infrastruktur, budaya, hingga jumlah penduduk Nah untuk Indonesia dan Malaysia Dijuluki negara serumpun Karena memiliki beberapa persamaan dan jaraknya pun saling berdekatan Ibu kota kedua negara ini pun kerap disandingkan Lantas Ibu kota manakah yang lebih menarik dan paling maju Berikut aku ingin ngajak kalian untuk melihat perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur Sebelum lanjut klik dulu yuk tombol subscribe Mungkin menu adminnya adalah Gimana ya kemajuan sebuah negara Indonesia dan Malaysia Saudara yang serumpun ini gitu ya Tapi disini perbandingan katanya gitu Jadi aku merasa bingung gitu Disini apa benar-benar membantikan atau Kuala Lumpur didirikan tahun 1857 Dengan luas wilayah 243 km persegi Sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada Sejak 22 Juni 1527 Memiliki luas wilayah 661,5 km persegi Jakarta jadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi Dari laman databox.kata.data Berdasarkan data Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Duk Capil Kementerian Dalam Negeri Penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021 Sementara data dari laman makrotrans.net Tahun 2021 Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk Tak heran jika kemacetan bisa melekat untuk nama Jakarta ketimbang Kuala Lumpur Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan akhir pekan Lalu lintas Jakarta terlihat lebih semeraut karena ramai motor di jalan raya Apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih kurang Terima kasih Lebih padat di Indonesia sih sebenarnya gitu ya Karena kalau di Indonesia itu banyak beraneka ragam Bahkan ya bahkan banyak pengguna kendaraan di Indonesia itu Banyak yang menggunakan sepeda motor gitu ya Sepeda motor Kalau Malaysia bilang itu basikal bener gak sih? Basikal gitu ya Tapi kalau di negara Malaysia juga memang bener-bener padat juga sih Tapi mereka itu lebih banyak menggunakan mobil gitu ya Mobil daripada sepeda motor gitu Nah jadi kalau kepadatan di Indonesia itu Itu kepadatannya lebih banyak orang yang menggunakan sepeda motor gitu geng ya Dan kalau Malaysia itu padatnya itu padat di jalan raya Lebih banyak orang menggunakan mobil gitu roda 4 gitu Oke langsung kita tonton lagi Jadi masing-masing mempunyai kepadatan masing-masing gitu Selanjutnya tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih rapi daripada Jakarta Oke Di mana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota Kuala Lumpur memiliki kawasan pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang Bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan kumu Telah dicat ulang bahkan direnovasi Sehingga terlihat lebih menarik Langit KL bahkan masih biru Dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta yang sesat dan padat Tak bisa dipungkiri nih Transportasi di Kuala Lumpur jauh lebih baik dari kenyamanan Maupun pilihan rute dibanding Jakarta Bisa dibilang KL sudah hampir setara dengan Singapura Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019 Kuala Lumpur malah sudah lama memiliki LRT Integrasi transportasi umum antara kereta api dan BRT Sudah berada di dalam satu pengelola yakni Rapit KL Nah di Kuala Lumpur jarang sekali ditemukan jalan berlubang Baik itu di jalan raya maupun jalan tol Pejalan kaki saja nih ya Bisa dimanjakan dengan zebra cross yang jelas dan trotoar yang cukup nyaman Nah bagi para backpacker kemungkinan jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur Sebab disana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas dan mudah digunakan daripada di Jakarta Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta Bandaranya saja Bandara KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas modern Dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota Namun untuk pelayanan staff harus diakui Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih baik dari KLIA Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras Adanya sekat antar ras begitu terasa di negeri jiran Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur jadi salah satu yang terbesar Berbeda di Jakarta Jakarta masih lebih baik dalam hal ini Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur Di Jakarta tak sulit menemukan pemukiman kumu meski dekat dari mal modern Namun di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewan tersendiri Walaupun jauh dari pusat keramaian kota Sedangkan di Kuala Lumpur hanya segelentir saja yang mampu memiliki rumah pribadi Sisanya memilih untuk tinggal di apartemen Next dari segi infrastruktur Kuala Lumpur boleh saja lebih baik Tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta Jakarta juga masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia Yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik Nah secara luas Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan banyaknya tempat wisata menarik di dunia Tapi jika kita sandingkan dengan Malaysia juga tak kalah sih sebenarnya Sebut saja Bali di Indonesia Langkawi di Malaysia Langkawi dan Bali sama-sama destinasi pantai dengan keindahan alam yang sangat cantik Bedanya Bali masuk ke jajaran destinasi wisata terpopuler di dunia Ya siapa sih yang tidak mengenal Bali? Bahkan tak sedikit wisatawan yang bilang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia Saking kerennya keindahan Bali Nah jika budaya Bali dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya mayoritas agama Hindu Ini tadi ceritanya membahas kemajuan negara Indonesia dan Malaysia gitu ya Tapi kalau tiba-tiba ke Bali gitu Jadi bisa dikatakan Indonesia ke Indonesia gitu Bali kan masih Indonesia gitu geng Di Bandung di mana versi Malaysia mungkin ada Cameron Highlands Cameron Highlands dipenuhi hamparan kebun teh dan vila-vila cantik yang dibangun di masa kolonialisme Inggris Ada juga Surabaya salah satu kota sejarah di Indonesia Nah larinya ke Surabaya dan ke Bali gitu kan Melaka pun punya sejarah unik sebagai bagian dari wilayah Portugis di masa lampau Kemudian ada juga nih wilayah Popo Barat dan Sabah Sama-sama dikelilingi perairan cantik Sangat cocok lah untuk dijadikan spot diving Wilayah hutan di kedua wilayah ini juga banyak yang belum terjamah Hmm kira-kira apalagi ya tempat yang mirip dari dua negara ini Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki kota dengan keunikan masing-masing Termasuk Jakarta dan Kuala Lumpur yang memiliki kelebihan dan kekurangan Meski berbeda tapi dua negara sahabat ini menjalin hubungan baik di berbagai bidang Hubungan baik akan terus ditingkatkan sebagai negara tetangga dan serumpun By the way ini hanyalah sebatas hiburan saja ya teknolovers Datanya dilansir dari berbagai sumber ada juga data dari opini semata So menurut kamu apalagi nih persamaan dan perbedaan Indonesia-Malaysia Yuk tulis juga versimu di kolom komentar Oke deh sebelum video berakhir jangan lupa klik like dan share video ini Terima kasih sudah menonton Oke nah jadi seperti yang kalian lihat Nah jadi kalau mencari sebuah perbedaan dan perbandingan antara Indonesia itu sebenarnya tidak ada habis-habisnya Nah so jadi tidak ada Tidak ada gimana tidak ada untungnya juga dan tidak ada Gimana ya tidak ada keuntungan tidak ada kerugian dan tidak ada lain sebagainya untuk membandingkan Indonesia dan Malaysia gitu Kalau untuk mencari sebuah perbandingan antara Indonesia dan Malaysia itu tidak akan ada habis-habisnya Jikalau niat untuk menghancurkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia gitu So jadi buat teman-teman yang nonton video aku gitu ya dimanapun kalian berada Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya jauh-jauh gitu ya Kalau dibilang Indonesia dan Malaysia ini bisa dikatakan dua negara yang serumpun yang tidak bisa dipisahkan gitu ya Itu fix no debat gitu Karena banyak warga negara Indonesia yang merantau ke negara Malaysia bahkan sudah menetap menjadi keluarga negaraan Malaysia disana gitu Jadi tentunya pasti banyak sebuah persamaan gitu ya persisnya gitu Baik dari suku, ras, dan agama dan juga mayoritas-mayoritas Indonesia Bisa dikatakan juga ciri khas Indonesia juga ada di negara Malaysia gitu Dan juga termasuk budaya gitu ya antara Indonesia dan Malaysia gitu Oke jadi saya sampai disini dulu video ini Jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar Dan jangan lupa juga yang belum puluh Instagram salah silahkan puluh disana Disana kita bisa saling kenal dan saling cukar pikiran satu sama lain geng Dan juga teman-teman bisa komentar di bawah untuk kita next reaction video apalagi Silahkan komentar di bawah atau bisa langsung DM salah melalui Instagram Oke jadi saya Salan mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa juga kuatkan uhwah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu pun satu misalnya mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu agama dan keagama lainnya geng Oke jadi saya Salan see you the next video Bye bye